Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat RCL, balik lagi di RCL Nge-Podcast barengan sama Aji Pirmana dan kali ini Aji udah bareng sama salah satu ketua organisasi masyarakat Kabupaten Sukabumi yaitu adalah Ki Kumpay atau Pak Agustian Halo Ki, apa kabar? Ya baik-baik Pak Ji Alhamdulillah Dengar-dengar nih ya kemarin PPM atau Pemuda Panca Marga telah berulang tahun ke-43, betul ya? Ya betul, untuk tahun sekarang kita ke-43 Usia Pemuda Panca Marga beda 20 hari dengan AVRI di Legion Fertor Indonesia Kalau AVRI itu dia ulang tahun tanggal 2 Januari Kalau kami, Bu Raman Panca Marga sebagai anaknya itu tanggal 2 Januari Oh keren banget Selamat ulang tahun dulu Bu Raman Oke, terima kasih Tapi ini ya, mungkin sahabat RCL yang lagi dengerin juga atau mungkin pemirsa yang lagi nonton di Youtube mungkin pengen tau dulu nih Pemuda Panca Marga atau PPM itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Ya, baik Pemuda Panca Marga itu adalah salah satu wadah salah satu naungan putra-putri veteran perjuangan mereka polis ya Tidak ada lagi wadah kecuali Pemuda Panca Marga untuk di Legion Veteran Pemuda Panca Marga sama halnya dengan OKP-OKP yang lain ada FKV, Muda Pemuda 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 Panca Marga itu anggota pemuda Panca Marga itu wajib memiliki skep orang tua atau kakeknya skep kejuangan atau perjuangan dari kakeknya artinya AVRI, Legion Veteran, Dukung Indonesia Oh, itu Jadi, kalau misalkan yang kakeknya bukan tentara nggak bisa ikut dong berarti? Bukan tentara, veteran Bisa ikut, tapi ada anggota biasanya Anggota biasa? Anggota biasa, bukan luar biasa Anggota, bedanya anggota biasa sama yang luar biasa? Ya, kalau yang luar biasa ini adalah anggota yang betul-betul keturunan veteran Keturunan veteran Anak, cucu, keturunan, ya memiliki skep orang tua atau kakeknya Kalau yang anggota biasa itu, hanya begini Saya anggota Pemuda Panca Marga Memiliki skep orang tua Saya punya istri Nah, istri ini anggota luar biasa gitu Dia bukan anggota veteran, bukan anak veteran, tapi ikut ke suaminya Oh, berarti bisa ikut ya? Bisa ikut Nah, ini juga mungkin sahabat tercera yang lagi dengerin Ada penasaran nih, kalau misalkan gabung Caranya gabung ke Pemuda Panca Marga, gimana caranya sih? Coba ceritain dong Ya, kalau untuk teman-teman gabung 2.800 anggota, wow luar biasa Caranya daftarnya kayak gimana tuh? Ya, datang-teman saya lihat Nanti ada formulir untuk kalan anggota Ada formulir untuk diisi Kalau memang anggotanya memang luar biasa Artinya keturunan veteran Itu melambatkan skep Skep? Skep, seluat keterangan veteran Kalau itu memang tidak Itu bisa hanya isi aja biasa Cuma kita itu nggak masuk ke pengurusan Nah, bedanya Kalau anggota yang biasa itu Dia nggak bisa mencalonkan sebagai ketua Atau pengurus beropan kemarin Oh, berarti cuma anggota aja Cuma anggota yang memang anak ketujuk Oke, menarik nih Nah, ngomongin tentang ulang tahun kemarin 43 tahun ya Yang udah terlaksana di, kalau nggak salah, di Gedung Juang ya? Iya, betul Nah, acaranya apa aja tuh, kalau boleh tahu Oke, sebetulnya tiap tahun itu kita mengatakan Pengurus beropan kegiatan ulang tahun itu pas Karena itu terlaksanaan 22 Soalnya semuanya terbentur dengan pelaksanaan kegiatan yang rangkaian Terlalu banyak kemarin Diantanya santunan, pelaksanaan jompo, pecah, dan segala macam Di akhir dengan ziarah ke makam-makam pelawan dan makam para pendidik Buna Pecah Marga Juga ziarah ke beberapa almarhum, mata-mata ketua-mata yang kemarin Nah, seharusnya kita kegiatan tahun 22 Soalnya semuanya kemarin ada rakyat kegiatan tadi Yang sebutkan tadi itu akhirnya kita laksanakan kemarin tahun 28 Itu tujuan Alhamdulillah beberapa kegiatan Kita selalu mengadakan jarah tubur Itu kependiri Puan Masa Marga Salah satunya almarhum Haji Hammami Derajat Di mana kita ketahui bahwa almarhum itu adalah orang tua Kandung dari Pak Malam Hamami, Buna Zoumi, dan Andi Setiawan Hamami Wakil oleh Buna Zoumi, mata-mata kemarin Wow, luar biasa ya Ini mungkin terakhir deh ya, pertanyaan terakhir Mungkin Aki sebagai ketua PPM Kabupaten Sukabumi Harapannya untuk PPM ke depan seperti apa? Ya, secara kebetulan kegiatan hari ulang tahun kemarin yang ke-43 itu adalah Kemungkinan besar itu hari ulang tahun Seperti hari ulang tahun yang terakhir Kami segerakan buat saya pribadi Karena akhir masjid amatan saya itu di November tahun ini Harapan saya siapapun nanti pengganti saya di EP Sudiakan Acang Di 2005 Berhapasan musda, eh musda, eh musda di 2004 akhir Di bulan Desember, insya Allah Tapi berharap beberapa pasangan terus eksis Terusnya kemurusan yang betul-betul selektif Dan memang program-program kuncinya lebih mantap lagi buat kehidupannya Harapan saya beberapa pasangan Kodas Gomi selalu eksis dan ke-43 depan Amin ya Wah, menarik banget nih buat sahabat Ercel informasinya Siapa tahu mungkin sahabat Ercel ada yang mau daftar Bisa langsung aja datang ke gedung juang Apalagi kalau mungkin orang tuanya atau kakek dulu buyutnya ya Adalah seorang pejuang veteran Bisa menjadi salah satu pengurus juga di Pemuda Pancamarga Luar biasa Terima kasih Lagi yang ngobrol-ngobrol singkatnya ini Selamat ulang tahun sekali lagi buat Pemuda Pancamarga yang ke-43 tahunan Saya Eji Bermana, undur diri, pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!